Jenderal Andika Perkasa TNI adalah kita. Memang sangat singkat sekali, tetapi justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat internasional untuk melihat TNI ini sebagai kita atau bagian dari mereka. Visi dan misi yang disampaikan tercakup dalam fokus implementasi, yaitu satu penguatan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan, dua penguatan operasi pengamanan perbatasan darat, laut, dan wilayah udara, tiga peningkatan kesiapsiagaan satuan TNI untuk tugas OMP dan OMSP, empat peningkatan operasional siber, lima peningkatan sinergitas intelijen terutama di wilayah konflik, enam pemantapan interoperabilitas trimatra terpadu dalam pola operasi TNI, tujuh penguatan integrasi penataan organisasi untuk mewujudkan TNI yang adaptif, delapan reaktualisasi peran diplomasi militer dalam kerangka kebijakan politik luar negeri. Selanjutnya, hasil uji kelayakan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon panglima akan diumumkan dan disetujui melalui sidang paripurna DPR pada Senin 8 November 2021.